Intro Modul United akan kehilangan stopper asing Jameson Javier pada pekan ke-19 BNI Liga 1 2021-2022 melawan Bayangkar SC di Stadion Kompiang Sujana, Demrasar, Bali pada hari Jumat 14 Januari 2022 Jamie tidak bisa memperkuat tim karena telah mengantongi 3 kartu kuning dia harus jalani hukuman akumulasi kartu kuning ketiga kartu itu didapatkan saat melawan PSM Makassar pada 8 Januari 2022 Persib Bandung pada 4 Desember 2021 dan Bayangkar SC pada 18 September 2021 Gendati demikian, Modul United tidak kekurangan stop untuk barisan para stopper Ditambah lagi, Kapten Tim Fahruddin Arianto baru bergabung selepas membela Timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF 2020 di Singapura Pelantin Modul United Fabio Lefundes menilai keempat back tersebut sedang dipantau dan dipadukan untuk diputuskan main sebagai starter saat lawan Bayangkar SC nanti terutama Fahruddin yang masih dipantau kesiapannya kaucussion? Kita peltima tedin, pasi menamping kita peltik hidoleh작 PIS kita peltik kita peltik kita peltik tetapi Jadi kita hilangkan satu permainan, tapi ada opsi dan pilihan dari saya untuk berganti permainan ya. Faruddin kembali dari seleksi, kita akan menikmati bagaimana dia akan menjadi utama untuk kami selanjutnya. Jadi Faruddin baru balik, kita evaluasi dia untuk pertandingan yang akan datang. Faruddin sudah biasa tampil bersama Madura United musim ini. Bahkan, dia menjadi duet utama di posisi stopper bersama Jamie pada putaran pertama. Tempatnya, sebelum memperkuat timnas Indonesia dan saat dibesut Rahmat Darmawan, dia tercatat sudah bermain sebanyak 10 laga dan bisa sumbang 1 assist. Sedangkan, KD sebagai back muda selalu menjadi opsi utama selama ini. Terutama saat antara Jamie, Faruddin dan Kim Tinsung sebagai pemain asing Asia sebelumnya tidak bisa bermain. Walaupun sebagai stopper, dia sudah sumbang 1 gol. Uniknya, dia pernah ditempatkan sebagai gelandang saat melawan PSM Makassar pada laga terakhir. Berbeda dengan Fandri yang langsung bisa mencuri perhatian Fabi. Kendati baru direkrut pada bursa transfer paruh musim ini dan baru bergabung kurang dari sepekan. Fandri bisa main sebagai starter bersama Jamie pada laga pekan ke-19 BRI Liga 1 2021-2022. Terakhir, Guntur yang merupakan pemain senior multiposisi di lini pertahanan. Dia bisa ditempatkan sebagai fullback, stopper, dan gelandang bertahan. Pemain asal kediri itu sudah menjadi andalan madronated sejak 2016 silam. Musim ini, dia baru bermain sebanyak 3 kali. Ferdian Shaolifur Rahman, Syahidit Mucitahidi, KMOV Sport melaporkan.